Intro Departemen Teknologi Informasi Aplikasi dan Telematika atau TIAT DPP LDI menghelat seminar sosialisasi protokol sosial media LDI menilai pada era digitalisasi seperti sekarang ini masyarakat agar lebih selektif dalam menerima informasi Akibat penggunaan media sosial yang serampangan Koordinator Bidang TIAT DPP LDI Lukman Abdul Fattah mengungkapkan Saat ini jadi saat yang tepat untuk menyaring akun penyebar berita bohong yang dapat pemecah persatuan dan kesatuan bangsa Untuk memakai satu tujuan sama Dan saat ini kita lihat benar semua sudah banyak berkegiatan dan berpilihan di bidangnya masing-masing Namun pada saat ini ada keperluan nanti dijelaskan oleh para pemilik acara Bahwa kita harus melakukan kekuatan yang kita punya Kita serempak Ini bisa kita lakukan Kalau kita ini bisa bekerja sama Dan kita tidak akan terasa berat Senada dengan Lukman, ketua Departemen TIAT DPP LDI Yusuf Bibisono mengatakan Banyak masyarakat yang kurang memahami bagaimana cara bersosial media Selain etika, juga ada etiket bersosial media Etika bersosial media adalah cara bagaimana menjaga perilaku atau nilai-nilai bersosial media Sedangkan, etiket adalah bagaimana berinteraksi di dalam dunia digital Jadi banyak sekali yang kurang memahami bahwa ketika kita menggunakan media digital Ada hal yang harus dijaga selain etika yaitu etiket Di dalam etika bagaimana kita terhadap diri sendiri menjaga perilaku Atau menjaga nilai-nilai dalam media sosial Atau menggunakan dunia digital Nah, sementara untuk etiket itu sendiri Bagaimana kita berinteraksi di dalam dunia digital Atau di dalam media digital Dengan orang-orang lain, dengan pihak-pihak lain Karena selain kita berhubungan sendiri Juga berhubungan dengan orang lain dalam dunia digital Diharapkan, dengan adanya sosialisasi protokol bersosial media ini Masyarakat dapat memfilter informasi yang diperoleh Sehingga tidak menjadi sumber penyebaran berita bohong atau haks Selain itu, masyarakat juga lebih berhati-hati Dalam memposting aktivitas sehari-hari Yang berdampak pada pencurian data pribadi Dan penipuan dunia maya Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah, Jazakumallahu Khairah telah menonton